Sementara itu selama momen libur Nataru disertai libur sekolah, tempat wisata di Palembang alami peningkatan. Salah satunya wisata Saung Bambu Pelangi yang meningkat pengunjungnya hingga 50% setiap harinya. Memasuki libur sekolah serta libur Natal dan Tahun Baru, tempat wisata Saung Bambu Pelangi mengalami peningkatan pengunjung hingga 50% setiap harinya. Robi Darmawan selaku pengelola Saung Bambu Pelangi mengatakan, mendekati Natal dan Tahun Baru, Saung Bambu Pelangi sudah mulai mengalami kenaikan pengunjung. Namun belum begitu signifikan, lantaran kenaikan pengunjung baru 50% dibanding hari biasanya. Kendati begitu, Robi memprediksi setelah Natal dan mendekati Tahun Baru, pengunjung di Saung Bambu Pelangi akan mengalami kenaikan mencapai 100% hingga 200% setiap harinya. Alhamdulillah untuk libur Natal dan Tahun Baru, di Saung Bambu Pelangi sekarang mengalami kenaikan lonjakan pengunjung. Tapi untuk lonjakannya itu sendiri belum terlalu signifikan, baru ada kenaikan sekitar 50% dari kedatangan lonjakan pengunjung dari hari-hari biasa. Tapi kami prediksi lonjakan pengunjung itu di setelah Natal sampai dengan Tahun Baru. Itu kemungkinan nanti lonjakan pengunjung bisa 100-200% untuk lonjakan kenaikannya. Sementara itu Pina yang berasal dari Prabu Muli mengatakan dirinya berlibur bersama anak dan tetangga di lingkungan tempat tinggal. Dalam rangka liburan sekolah, lantaran sangat cocok untuk liburan anak-anak. Lantaran wahana yang disediakan bisa digunakan oleh anak-anak hingga orang dewasa. Bersama, ini kan kami dari Prabu Muli. Jadi sama ibu-ibu di perumahan tempat kami tinggal itu. Kenapa yang kita pilih Lisata Tahun Bambu? Kemarin kan sudah ada yang ke sini kan, katanya di sini tempatnya bagus. Jadi pengen penasaran, bagaimana ke sini? Dan ternyata lumayan sih. Oke, harapan kita setelah kegiatan seperti ini apa nih? Dalam rangka apa juga? Ya, kalau untuk anak-anak kan ini kayaknya recommended ya. Kalau misalnya untuk anak-anak, disini banyak wahana-wahana untuk anak-anak. Jadi harapannya ke depannya semakin dibagusi lagi kan tempatnya itu kan. Kayaknya ini juga sudah bagus ya kalau untuk di daerah Palembang, tempat-tempat yang cek ini. Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung di libur Natal dan Tahun Baru, Saung Bambu Pelangi melakukan pengecekan dan perbaikan wahana serta menambah pengamanan untuk kenyamanan pengunjung. Eki Sabutra, Paltipi Sampai jumpa di video selanjutnya.